Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Anak-anakku Kelas 4 Silahkan simak atau buka Buku halaman 63 Kita lanjut ke September 2 Pembelajaran 4 Disini kita simak Disini ada Gambar rumah Rumah tradisional Itu dari provinsi Sulawesi Selatan Rumah itu disebut Tongkonan Ada satu hal yang menarik Beratika Perhatian adit Disini juga tunjukkan gambar Rumah tongkonan kepada ayahnya Disini ada Bangunan hijau Rumah tradisional Nah diperhatikan Silahkan dibaca terlebih dahulu Nenek moyang Bangsa Indonesia adalah Arsistek andan Dalam Menerapkan rumah yang Menerapkan konsep Rumah ramah lingkungan Rumah tradisional Indonesia Dibangun lebih tinggi Daripada permukaan tanah Tetinggi rumah Bervariasi Ada yang sampai Dengan 2 meter Fondasi rumah Dibuat dari Bahan Lokal Yang terdapat Di sekitarnya Mengapa Rumah tradisional ini Dibuat lebih tinggi Daripada rumah Tanah Selain itu Untuk menghindari Binatang puas Agar tidak Mudah Masuk ke dalam rumah Dibuat lebih tinggi Dibuat lebih tinggi juga Sebagai tempat Kerja para ibu Misalnya Ketika Menenun Menenun Keuntungan Lainnya Adalah Ventilasi Tempat keluar Masuk udara Dalam rumah Yang cukup Baik Penghuninya Dan kemudian Rumah tradisional Indonesia Juga Memperhatikan Tampak Bangun Arah Matahari Yang terbit Dari timur Tenggelam Dari barat Rumah Dengan tampak Timur barat Berarti Pintu Utamanya Menghadap Ke utara Atau selatan Sehingga Tidak Kena panas Matahari Secara langsung Baik pada Pagi Ataupun Sore hari Akibatnya Bagian Dalam rumah Akan cukup Nyaman Dan tidak Terlalu panas Atap-atap Rumah Tradisional Biasanya Menggunakan Bahan-bahan Alami Yang Tentu Saja Ramah Lingkungan Misalnya Rumbiah Ijuk Sirap Atau Genteng Atap Dari bahan Alami Ini akan Menyerap Panas Sehingga Mengurangi Panas Pada saat Selang hari Untuk Mengantisipasi Gempa Rumah Tradisional Menggunakan Tonggat Bambu Sebagai Penyangga Rumah Bambu Akan Bergerak Dinamis Mengikuti Guncangan Gempa Pada saat Terjadi Gempa Sehingga Tonggat Tidak Patah Dan Tidak Mengakibatkan Runtuh Ginding Jadi Seperti itu Kalau Rumah Sekarang Pondasi Sampai Pada besi Dan lainnya Tapi Kalau dulu Lebih Kokoh Dan mudah Bahkan Kalau Kalau Di Daerah Kirai Bambu Di Cina Di luar negeri Sana Rumah Yang Seperti itu Lebih mahal Dibandingkan Rumah Yang Full Cor Karena Disana Itu Lebih Gampang Terjadi Gempa Bencana Jadi Kalau Pakai Alat Tradisional Seperti itu Mengikuti Goncangannya Jadi Tidak Dan Kemudian Ada Disini Ada Rumah Tradisional Ada Rumah Tradisional Ada Rumah Modern Perbedaannya Disini Bapak Ambil Salah Satu Contoh Misalnya Untuk Atapnya Disini Bagi Genteng Sekarang Banyak Sekali Yang Menggunakan Sepandek Atau Bajaringan Seperti itu Bahkan Panas Sedikit Tadi Udah Gerah Bahkan Harus Pakai AC Dan Lain Kemudian Pakai Ijuk Kemudian Rangka Untuk Genteng Untuk Atap Kalau Dulu Pakai Kayu Atau Bambu Sekarang Banyak Yang Menggunakan PC Atau Bajaringan Seperti itu Jadi Sekarang Tanpa AC Tidak Pakai Panas Seperti itu Kemudian Di Nomor Dua Apakah Yang dimaksud Dengan Konsep Ramah Lingkungan Ramah Lingkungan Ini ada Yaitu Konsep Teknologi Rumah Ramah Lingkungan Merupakan Sebuah Konsep Atau Metode Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Dimana Dalam Pelaksanaannya Mengacu Pada Wawasan Lingkungan Atau Memperhatikan Keada-keada Lentuan Disipetan Misalnya Kalau Misalnya Di Perkampungan Atau Di Bidu Kita kan Disana Sudah Dingin Masih Kita Menggunakan AC Seperti itu Ya Jadi Bisa Menentukan Sesuai Dengan Keadaan Dilingkungan Mengapa Bangunan Rumah Tradisional Indonesia Bisa Dibangun Lebih Tinggi Daripada Rumah Kanan Disini Ada Penyataan Kalian Saya Tendiri Dan Baca Mengapa Rumah Tradisional Indonesia Memperhatikan Arah Hadap Bangunannya Disini Juga Ada Tadi Bapak Sudah Bacakan Materinya Kemudian Bagaimana Cara Membuat Rumah Tradisional Sehingga Tahan Gempan Disini Juga Ada Di Bagian Atasan Ada Bapak Sudah Baca Juga Ya Oke Dan Kemudian Kalian Isi Juga Ya Halaman Bagian Puisi Ini Bebas Terserah Kalian Ya Misalnya Aku Aku Ingin Menjadi Karya Misalnya Karya Adam Awaludin Tulis Saja Disini Disini Juga Beda Terserah Sesuaikan Sama Kalian Sendiri Ya Kemudian Disini Untuk Memudahkan Memahami Isi Puisi Tersebut Jawablah Pertanyaan Berikut Jawablah Dengan Cara Tulis Ya Atau Tidak Misalnya Puisi Ini Bercerita Tentang Seorang Anak Yang Bangga Terhadap Kita Bangga Kalau Bangga Klik Ya Kalau Tidak Berarti Tidak Tersebut Ya Kemudian Kalian Silahkan Bikin Puisi Pedul Aku Saras Cek Oke Silahkan Kalian Kerjakan Yang Untuk Yang Genda Kelompok Tidak Usah Kalian Kerjakan Yang Bagian Aku Sarang Ini Disi Dan Kemudian Ini Silahkan Kalau sudah Disi Kirim Ke Bapak Seperti Biasa Capri Ya Bila Daftar Hadir Juga Nanti Kalau Misalnya Udah Kalian Isi Maka Udah Mengirim Bapak Daftar Hadir Tapi Kalau Misalnya Lagi Sakit Kalian Silahkan Daftar Hadir Saja Dengan Kondisi Sekarang Oke Tetap Semangat Bapak Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh